Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 HZ Pro Terima kasih banyak buat 910 yang udah ngirimin saya sepatu ini Tapi video ini gak bisa diinterfungsi oleh siapapun Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang dibawa Ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan Kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar ya lari Kali ini kita kedatangan HZ Pro dari 910 HZ Pro ini adalah sepatu pertama berkarbon plit Jadi sudah ada teknologi karbon plitnya dari brand 910 Kalau dari brand lokal yang lain sebenarnya sudah ada ya beberapa Dan akhirnya saya merasakan yang punya 910 Kalau yang saya tahu sudah ada 3 brand dan semuanya sudah saya cobain termasuk HZ Pro ini Awalnya pegang sepatunya pertama kali keluar dari kotak itu kayak Loh kok gini sih? Loh kok gini sih? Eh ini beneran kayak gini Setelah saya coba first run Hmm ternyata saya menemukan cara untuk bisa mencintai sepatu ini Gak usah lama-lama langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu Setelah saya timbang manual di ukuran C42 Sepatu ini ada di angka 290an gram Yang mana sebenarnya kalau untuk sepatu lari seluruhnya itu masuk kategori standar Hampir masuk kategori berat kalau di atas 300 gram Atau kalau sebenarnya normalnya Kalau sepatu racing itu setidaknya di bawah 250 gram ya Itu harusnya masuk kategori ringan lah kalau sepatu racing Atau bahkan banyak juga yang di bawah 200 gram Yang saya kategorikan ringan banget Kalau ini di 290an gram Yang mana itu yang menjadikan saya pertama kali gitu ya Loh kok kayak gini sih? Kok 290 itu termasuk berat loh Kalau untuk racing shoes ya dibandingkan dengan racing shoes yang lainnya Lanjut ke uppernya Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh Meshnya ini termasuk breathable Menurut saya dia fleksibel Cuman bukan yang lembut banget ya Ya kalau racing shoes wajar Kalau racing shoes itu bukan kenyamanannya yang diusung Tapi efisiensi saat kita berlari di atas sepatunya Itu adalah hal yang benar-benar menjadi fokus dari racing shoes gitu ya Kalau kenyamanan memang agak Nggak terlalu diperhatikan Cuman menurut saya untuk upper dari sepatu ini Termasuk nyaman ya Kalau untuk racing shoes gitu Untuk kategori segmen racing shoes Termasuk nyaman Dia breathable banget Kemudian toe boxnya Ini lebar banget Lebarnya bukan berarti yang sampai kedodoran Bukan Cuman untuk racing shoes Terus itu hampir tidak ada yang Toe boxnya itu benar-benar bisa senyaman 910 HZ Pro ini Toe boxnya benar-benar nyaman Kaki saya bergerak dengan sangat bebas Sangat apa ya Relax di Toe boxnya di bagian depan ini Jadi kalau teman-teman yang kakinya lebar Bakal welcome banget sama sepatu ini Ya saya rasa tidak akan ada masalah Karena selebar itu base Daripada sepatu ini Selain itu untuk base-nya sendiri Memberikan kestabilan yang cukup Biasanya kalau agak lebar Agak relax di bagian toe box Itu akan banyak goyangan Potensi goyang Tapi karena base-nya lebar banget Sehingga tetap menjaga kestabilan kita Di atas sepatu ini Kemudian kalau di bagian toe boxnya sendiri Ini kanan-kirinya Ada layer tambahan gini Ini biasanya untuk toe protect Cuman menurut saya Ini agak kelebaran ya Memang sih ini menjaga durability Dari uppernya yang Briteable banget ini Jadi lebih awet lah Bisa dibilang seperti itu Karena materialnya dikasih Layer tambahan Cuman jadinya Briteblenya gak Bisa 100% gitu ya Kalau misalnya di Bagian uppernya Banyak material yang bolong-bolong Atau yang briteble yang meshnya ini Lebih lebar Saya rasa sirkulasi udaranya Akan lebih maksimal Meskipun sebenarnya Untuk upper dari sepatu ini Sama sekali gak panas ya Ini termasuk dingin Untuk racing shoes ya Boleh lah gitu ya Kalau di lokal ya Termasuk bagus juga Untuk briteble Dari upper sepatu Yang dipakai di HZ Pro ini Kemudian di bagian samping sini Kayak ada tulangnya Walaupun bukan struktur yang Keras banget gitu Bukan kayak tulang manusia Cuman dia ada kayak Struktur tambahan Walaupun lemes juga Sebenernya Tapi ini memberikan Dampak yang cukup Signifikan Di upper fitnya Kalau teman-teman bisa lihat Yang di bagian dalam itu Kayak ada garis-garisnya itu Nah Pada saat teman-teman Tali sepatunya itu Jadi kayak rapatnya itu Bikin Apa ya Tenang Bikin mantep Di bagian Punggung kaki kita Di bagian atas ini Karena Cengkramannya akan Lebih baik Menurut saya Kalau ada Struktur yang Di samping-samping ini Kemudian itu juga Disinkronkan Dengan lasing sistemnya Lasing sistemnya Teman-teman bisa lihat sendiri Ini sebenernya Kalau hole-hole nya sih Simple Gak banyak Yang aneh-aneh Kemudian sudah ada Runner's knotnya Ada lubang tambahan di belakang Tali sepatunya Ini tali sepatu lokal Yang paling bagus Menurut saya Kalau untuk racing sus ya Ya Punyanya 910 ini Karena dia bergerigi Mirip Vaporfly Yang sudah saya cobain Vaporfly 2 Dari Nike Kemudian A6 Metaspeed H Plus Juga sama Seperti ini Dan ini Luar biasa Enak banget buat nali Jadi kayak mantep banget Gak gampang copot Cuman Tali sepatunya Gak tau kenapa Ini tuh Panjang banget Sisanya tuh Banyak banget Kadang Kalau udah saya tali gitu ya Terus saya bingung Ini sisanya mau ditaruh Dimana Jadi saya tali ulang gitu Biar gak terlalu panjang Biar gak terlalu mengganggu Malah kalau kepanjangan Itu Kalau pas kita lari gitu ya Ketendang-tendang kaki sebelahnya Itu bisa berpotensi Copot gitu ya Alangkah baiknya dipendekin dikit Kayaknya pas itu lebih baik Daripada harus kepanjangan Memang jangan sampai kurang Tapi kalau bisa pas aja Lanjut ke kolarnya Untuk kolarnya sendiri Dia Cukup banyak Padding yang dikasih Disini Di kanan-kiri Kemudian belakang Kalau kategori racing Sus itu biasanya minimalis Segmen Segmen Racing Sus itu Gak memperdulikan Kenyamanan ya Kenyamanan bukan Faktor utama Jadi Saya agak heran Kenapa dikasih Padding sebanyak ini Nyaman sih Memang pada saat Saya pakai Saya pakai lari pertama kali Juga nyaman banget Di bagian kolarnya ini Dipeluk dengan sangat baik Ya tapi resikonya Jadi agak lebih berat Dari berat yang Seharusnya Menurut saya Karena padding-padding Seperti ini Juga masih dikasih Oleh 910 Tapi mungkin 910 Pengennya Walaupun racing sus Tapi tetap memberikan Kenyamanan yang tinggi Gitu ya Ya mungkin Konsepnya seperti itu Kemudian ada Flare nya juga Yang mana Saya juga bingung ini Sebenarnya fungsi Flare nya apa Dan ini Strukturnya cukup tebel Ya memang Apa ya Kayak Fill Fill cushion nya itu Dapat di bagian Flare yang belakang ini Cuma secara fungsi Saya gak terlalu Melihat Apa Fungsi yang bisa dimaksimalkan Dari flare ini Malah ini berat Kalau misalnya dipotong Mungkin lumayan Berberapa gram Berkurang lah ya Kemudian kita lanjut Ke bagian hill counter nya Untuk hill counter nya disini Ada struktur yang Gak terlalu rigid Jadi fungsinya untuk Ngigit tumit kita Biar gak gampang keangkat Karena kalau keangkat Itu bakal gak enak banget Dan ini bekerja dengan Sangat baik Meskipun gak yang Kaku-kaku banget Gak yang super gigit Tapi sudah bekerja Dengan sangat baik Menurut saya Untuk hill counter Di sepatu ini Jadi pada saat saya berlari Tidak ada feel Apa ya Yang Keangkat sedikit pun Gak ada rasanya Jadi bener-bener mantep Di pemakaian pertama Saya gak ada masalah Sama hill counter nya Kemudian hill counter nya ini Ada list tambahannya disini Balik lagi Kalau misalnya ini Gak dikasih list nya ini Karena Kalau teman-teman perhatikan Agak tebel sedikit Jadinya Ngapain dikasih gitu ya Karena butuh Butuh Sepatu racing itu Seringan mungkin Tapi Jelas Jadi lebih awet Jadi durability Sepatunya sangat Apa ya Meningkat drastis lah Kalau menurut saya Jadi teman-teman Segmennya yang Dicari racing sus Tapi yang butuh awet Ya mungkin Upper sepatu ini Agak susah ditandingi Lanjut ke midsole nya Untuk midsole nya sendiri 910 ngasih HZ Pro Dengan Fuse Foam Plus Fuse Foam Plus Ini udah pernah saya rasain Di sepatu 910 yang lain Cuman Beda banget Saya gak tau kenapa Namanya sama Fuse Foam Plus Tapi bisa rasanya Beda banget Bahkan secara material Dipegang gini Kayak berbeda ya Secara tingkat Kesoftan Atau keempukannya Sendiri juga berbeda Karena setelah saya ukur manual Dengan durometer Dia ada di angka 30an lebih sedikit Yang mana itu standar Gitu ya Cocok banget Untuk racing sus Kalau Fuse Foam Plus Yang udah pernah saya rasain Itu empuk banget Soft banget Di bawah 25 poinnya Beruntungnya Kalau saya seneng Yang agak Stiff Walaupun gak stiff banget Gak keras sama sekali rasanya Cuman Gak seempuk Fuse Foam Plus Yang saya rasakan Itu akan menjadi Hal yang positif Menurut saya Karena kalau terlalu empuk Itu akan Lebih banyak energy loss Jadi efisiensi tenaga Untuk kita Berlari Terutama pada saat race day Itu akan lebih berkurang Jadi saya lebih cocok Sama Fuse Foam Plus Yang Karakternya seperti ini ya Jadi lebih enak Buat race day Jadi kalau untuk Dipakai ngebut Itu akan jauh Lebih responsif Menurut saya Kemudian juga Keuntungannya Dia lebih stabil Saya tadi bilang Walaupun Di bagian Uppernya ini Bisa dibilang Flexible Jadi Toe boxnya ini Lebar Itu berpotensi Untuk gak stabil Tapi karena Base nya lebar Kemudian Fuse Foam Plus nya ini Juga bisa dibilang Lebih stabil Jadinya stability nya Mantep banget Sepatu ini Racing shoes yang stability nya Termasuk mantep banget Menurut saya Menjaga kestabilan kita Itu Gak kaleng-kaleng ya Termasuk tingkat tinggi Meskipun dibandingkan Dengan sepatu merk luar Racing shoes merk luar Itu biasanya stability nya Gak terlalu Bagus-bagus banget Gitu ya Ya karena Memang peruntukannya Kalau Yang berkarbon plate Biasanya untuk Atlet profesional Yang mana Kekuatan daripada kakinya Juga sudah melebihi Pelari-pelari pemula Atau pelari jelata Kayak saya Jadinya Tidak fokus ke sana Tapi kalau Fuse foam yang ada Di sepatu ini Saya rasa Sangat friendly banget Sama pelari pemula Karena stability nya Bener-bener dijaga dengan baik Foam nya Termasuk Standar Gak soft Gak keras Jadi Pas banget gitu Pada saat digeber Enak Dan teman-teman bisa lihat Untuk geometri sepatu ini Itu Kayak Aladdin ya Jadi Lurus Kemudian naik banget Rocker teknologinya Yang dipake Itu agresif banget Terutama di bagian Tengah ke depan ini Ini efeknya apa Efek rolling nya Bener-bener Kerasa Jadi pada saat teman-teman Landing Kita pake analogi Ini ya Apa namanya Hill strike Pada saat landing Itu enak banget Diterima dengan baik Kemudian pada saat To off Itu bener-bener Bisa ngeroll banget Dan itu Menjadi faktor yang Bikin saya jatuh cinta banget Sama sepatu ini Ngeroll nya itu Bikin kita bisa Apa ya Langkahnya itu Bisa stabil Di pace-pace yang menurut saya Udah termasuk tempo pace gitu ya Jadi kayak Kalau saya pribadi Pakainya di pace 5 rendah Atau 4 akhir gitu ya 4.50 5.00 Kemudian 5.10 Itu Pas banget Jadi maraton pace saya Sekitar segitu Sehingga Berarti bener-bener Bisa nih Dipake Untuk race day Yang sesungguhnya Saya rasa bisa Kalau Pake teknologi Rocker technology Itu enak Banget Jadi kayak Kalau udah di pace sekian Di pace yang biasa Saya pake Itu Kayak yaudah Autopilot aja Kayak gak terlalu Perlu banyak tenaga Yang perlu saya keluarkan Untuk mendapatkan pace Segitu Jangan lupa Sepatu ini sudah ada Carbon Plate nya Carbon plate nya Dipamerin di belakang sini Di bawah sini Ada gede banget Lubangnya Jadi gak perlu Ngintip-ngintip lagi Biasanya ada brand yang Cuma dikasih bolongan dikit Biar bisa diintip Kalau 910 udah dipamerin Dan ini Membuktikan bahwa Ini bener-bener Carbon Plate Yang berkualitas Dan bukan Hanya sekedar Gimic aja Carbon plate nya ini Menurut saya Memberikan efisiensi tenaga Yang menurut saya Sangat baik ya Saya tidak merasakan Carbon plate Yang keras Ada si karakter Carbon plate yang Keras banget Ini tuh kayak medium aja Jadi pada saat kita Geber Itu rasa Rasa Apa ya Rasa dia Nge-press Kemudian balik ke Kondisi awal Itu terasa Agak Tengah-tengah lah Gak yang soft banget Tapi memberikan Energy return yang cukup Jadi Gak terlalu keras Kalau lebih keras Itu akan memberikan Energy return yang Lebih tinggi Tapi kalau medium Ya tengah-tengah Jadi gak perlu Pace sampai 4 Udah bisa terasa Pace 5 Ini Bagus banget Pace 6 Kalau dibagi saya ya Kalau Pace 6 Sudah mulai terasa Walaupun belum efektif banget Jadi Pace 5 Udah Udah enak lah Kalau menurut saya Pakai carbon plate Di sepatu ini Lanjut ke outsole nya Untuk outsole nya sendiri Teman-teman bisa lihat Yang warna biru dan orange Adalah rubber nya Kalau Nineteen Menamai rubber nya Dengan prime grip Prime grip nya ini Saya cobain pertama kali Di aspal biasa aja Gak hujan Gak berpasir Gak tanah Jadi normal aja Kondisi aspal biasa Pagi hari Dan bekerja dengan Sangat baik Ini termasuk Lumayan agresif Untuk kategori Racing shoes Dan dia cukup Tebel Kalau untuk kategori Racing shoes ya Gak bisa dibilang Sepatu badak juga Karena bukan daily trainer Jadi ya wajar Tapi kalau menurut saya Malah Kalau bisa ditipisin lagi ya Untuk mengurangi Berat daripada sepatunya Kalau durability nya Saya rasa Ya termasuk Baik lah Untuk kategori racing shoes Racing shoes itu Kayaknya cuman 300 Kilo 400 Udah harus diganti Kalau racing shoes itu Karena durability nya Pasti rendah Tapi kalau daily trainer Ya bisa lah Sampai 600-700 Harusnya segitu ya Menurut saya Sepatu ini Cocok banget Buat teman-teman Pemula Kenapa Karena dia Bisa dibilang Nyaman Untuk kategori racing shoes Karena racing shoes itu Banyak banget yang gak nyaman Jadi Racing shoes nyaman itu Agak aneh Tapi kalau 910 ini Anehnya Di hal yang Cukup positif Menurut saya ya Karena nyamannya Bisa diterima oleh Pelari pemula Menurut saya Gak yang over Nyaman gitu ya Karena kalau over nyaman Bakal banyak yang dikorbankan Salah satunya Beratnya tadi Ini aja udah 290 gram Kalau untuk racing shoes Agak aneh Kayaknya belum pernah Saya mendapatkan Racing shoes yang 290an gram Gitu ya Nah Kalau untuk Sampai pace yang Tinggi banget Saya sih Masih Merasa Banyak yang lebih baik Karena berat Sepatunya sendiri juga Ya Banyak yang lebih ringan Karena faktor berat Dari sepatu itu Penting banget Untuk mengejar Waktu Cuman Kalau teman-teman yang Endurance runner Yang pace Race nya itu Bisa 6 sampai 5 Saya rasa itu Bakal cocok banget Tapi kalau Pace nya sampai 7 Ya saya rasa Carbon plate Bukan pilihan yang Tepat untuk Teman-teman gitu ya Menurut saya Nah kalau Pace 6 Pace 5 Kemudian sampai Half marathon Full marathon Dengan pace segitu Saya rasa ini Cocok banget Apalagi kalau teman-teman Yang butuh Nyaman Stabil Aman Dengan harga Kalau gak salah Sekitar 1,5 Untuk kategori Carbon plate itu Sangat murah Di dunia Meskipun kalau Di sepatu lari lokal Ini termasuk Sepatu lari lokal Termahal Yang sudah ada Saat ini Tapi secara performasi Kalau kita melihat Kualitas Dari racing shoes Seluruh Yang ada di dunia ini Ini termasuk Worth it lah Untuk kategori 1,5 Mungkin itu saja Yang bisa saya bahas Dari 910HZ Pro ini Teman-teman Boleh banget Gak setuju Kalau ada koreksi Masukan pertanyaan Dan juga pembahasan Bisa langsung sharing Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe channel ini Biar saya makin semangat Untuk membuat Video-video bermanfaat Buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan Kalau misalnya Saya upload video baru Tentunya seputarnya lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!